Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rolf Adilon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Bionformatika 1, kemudian kita akan masuk ke Bionformatika seri kedua. Baiklah, pada video kali ini kita akan memasuki studi kasus kedua di mana kita akan mengidentifikasi ikan dan membuat rekonstruksi pohon filogenetiknya berdasarkan menggunakan aplikasi atau software Mega11. Baik, langsung saja kita lihat kasusnya. Sekelompok peneliti melakukan ekspedisi ke pulau yang terpencil dan jarang terjama oleh manusia. Sesampainya di pulau tersebut, kelompok peneliti ikhtiologi ikhtiologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang khusus mengkaji tentang ikan. Nah, kelompok peneliti ikhtiologi ini menemukan anak sungai di pulau tersebut. Sungai tersebut baik secara ekologi dan memiliki biodiversitas yang tinggi. Nah, karena pulau ini belum banyak terjama oleh manusia, jadi keadaan sungainya bagus, belum tercemar, dan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Peneliti menemukan ikan yang sebelumnya belum diketahui. Peneliti melakukan studi identifikasi morfologi. Nah, morfologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang membahas tentang bentuk atau fenotipe luar dari makhluk hidup. Nah, peneliti tadi melakukan studi identifikasi morfologi ikan tersebut dan didapatkan hasil bahwa ikan tersebut merupakan kandidat spesies baru. Jadi, setelah diidentifikasi secara morfologi, ditemukan adanya kandidat spesies baru. Secara morfologi tadi, diduga ikan tersebut merupakan ikan yang berasal dari Ordo perciformes dan diduga kuat berasal dari genus oreoformis atau ikan nila-nilaan. Terdapat tujuh ikan yang diambil, kemudian sirip ikan tersebut di ekstraksi DNA. Jadi, diambil tujuh ekor ikan. Kemudian sirip ikan tersebut di ekstraksi DNA-nya. Kemudian didapatkan sekuennya berdasarkan gen citro... gen citb. Citb ini merupakan citokrom B. Dari tujuh ikan yang diambil tersebut, enam ikan yang memiliki identik secara morfologi, dan satu ekor diduga out-group. Nah, hasil sekuen nukleotida, tujuh ekor ikan tersebut adalah... Ini spesies 1, ikan pertama, kemudian di ekstraksi DNA-nya, didapatkan sekuen nukleotidanya adalah sebagai berikut. Spesies 2, spesies 3, spesies 4, spesies 5, spesies 6, dan spesies 7 yang merupakan out-group. Hasil sekuen kemudian dibandingkan dengan data gene bank, didapatkan hasil bahwa spesies 1 tadi adalah kandidat spesies baru. Hasil belas dari NCBI adalah... Ini, spesies 1 itu sebagai kandidat spesies baru, kemudian spesies 2, oreoformis malagasari, spesies 3, oreoformis esculentus, spesies 4, oreoformis amfimelas, kemudian spesies 5, oreoformis mosambikus, dan spesies 6, oreoformis mosambikus, dan spesies 7, cyprinus carpio. Kemudian 7 spesies tersebut dilakukan analisis biogenetikal untuk mengetahui kekerabatan dan sejarah evolusinya. Baik, di sini kita langsung akan masuk ke situs NCBI. Di sini saya sudah mendownload beberapa data tadi, mulai dari oreoformis malagasari, kemudian oreoformis esculentus, kemudian oreoformis amfimelas, kemudian oreoformis mosambikus, dan cyprinus carpio. Didapatkan langsung sebagai berikut. Ini ya, untuk reoformis malagasari, esculentus, dan lain sebagainya. Setelah kita dapatkan datanya, ini kita download. Kita download. Kita download di sini, kita tiap data itu kita download. ini kita buka, kemudian caranya kita send to, kemudian klik complete record, file, kemudian kita download dalam bentuk pasta, kemudian kita create file. Kemudian kita download lagi, kita buka lagi tabnya, klik send to, file, formatnya pasta, kemudian kita create file. Dan di sini juga, kita send to, ini oreoformis mosambikus, kemudian kita buat dalam bentuk format pasta, file, 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 kita start, kemudian kita create file. Oke, di sini sudah kita download. kita buka download. Oke, sudah kita download. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 ya, seharusnya ini ada 7. kemudian kita sudah kita lanjutkan, kita lanjutkan. kemudian kita lanjutkan. Oke, kita klik dalam bentuk pasta, create file. Baik, setelah itu, setelah datanya kita dapatkan, kita masuk ke file, download. Ini kita buat, kita namai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasta, create file. Kita lihat di-download. Oh, yang ini tadi ya. Kita rename. Ini, ini juga. 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 Kemudian, yang nomor 6 ini tadi. Kita rename. Oreocormis Esculentus. Apa ini? Oreocormis Esculentus ya. Oreocormis Esculentus. Ampimelas. Kemudian, ini situen. Oreocormis Ampimelas. 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 Kemudian, ini. Kemudian, ini. Kita. Kita rename. Ini oreocormis. Mosambikus. Sama. Kita rename. Ini oreocormis. Mosambikus. Sama. Ini kita rename juga. Tadi oreocormis Charpio. Oreocormis Charpio. Oreocormis Charpio. Oreocormis Charpio. Setelah sudah, kita kemudian setelah kita dapatkan data nukleotidanya, kemudian kita masuk ke aplikasi Mega11. Kita masuk ke Mega11. Sudah, kita masuk di aplikasinya. Nah, di sini kita akan melakukan enlightenment. Lightment ini merupakan penjajaran dari nukleotida. Kita klik enlightenment, kemudian edit atau build enlightenment. Kita akan membuat create a new enlightenment. Oke. Kemudian di sini akan disuruh pilih nukleotida kita itu dalam bentuk DNA atau protein. Kita pilih DNA, karena ini citrocombe. Kemudian kita edit. Kita akan masukkan sequen yang kita dapatkan tadi dalam bentuk file. Oke. Yang pertama kita akan masukkan yang Malagasari. Open. Kemudian kita edit lagi. Kita masukkan satu-satu. Kita masukkan lagi ya. Oke. Edit. Insert lagi. Oke. Kemudian kita masukkan lagi. Oke. 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 Jadi, kita masukkan lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, dua, lima. Kemudian kita insert lagi. Insert lagi. Insert. Kemudian kita masukkan lagi. Oke. 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 Kemudian kita masukkan lagi. Yang spesies kandidat. Ini kita ganti namanya supaya jangan terlalu panjang. Oke. Oke. Kita masukkan. Oreo. Kro. Komis. Mosambi. 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 Bitus. Ini juga. ini kisah. Terima kasih. Oreo, Kromis, Antimelas, kita renom lagi. Ini Oreo, Kromis, Julentus. Ini kita Oreo, Kromis. Kita tutup sebentar. Malagasari. Malagasari. Ini kita download lagi. Kita masuk aplikasi Mega. Ini salah ya. Kita masukkan lagi, edit. From file Malagasari. Ini kita edit. Oreo, Kromis, Malagasari. Ini untuk kita. Dipinus. Yuk. Oke. Setelah kita masukkan, kita akan melakukan enlightenment. alignment. Kita akan melakukan line by crystal way. Oke. Kita langsung. Baik. Setelah kita alignment, kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. setelah kita lakukan alignment atau penjajaran. Ini adalah hasilnya. ini ya. Nah. Di sini kita akan melakukan pemotongan terhadap nukleotida ini. Ini. Kita lakukan pemotongan di sebelah sini. Oke. Di sini kita. Ini. Kemudian kita. Geser sebelah kiri. Kemudian kita. kita. Sip. Oke. Salah ya. Di sini kita akan. Kemudian kita geser. ke sini. Ke sini. Akan potong dulu. Kemudian di sini kita geser. Geser ke sini. Kemudian kita. di sini nanti akan kita potong ke kanan kemudian kita delete kemudian di bagian ujungnya kita akan lakukan pemotongan nah berarti kita akan lakukan pemotongan di sini kemudian kita tarik kita buat setelah sekuen ini sudah sejajar dan kita sudah melakukan enlightenment baru kita akan membuat setelah di alignment kemudian kita akan membuat ini masih ada yang kurang dipotong ternyata masih ada bahasa yang belum dipotong baiklah kita akan potong lagi di sini klik kemudian kita geser shift klik atas kemudian kita klik kita lihat sudah kita potong lagi kemudian yang ini juga akan kita potong sampai bagian sini klik dan kita geser shift kanan yang bagian atas kemudian yang di kanan setelah itu setelah sudah di alignment kita akan menyimpan data ini dalam bentuk FASTA memberikan edit Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu sepeda tanya berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita kecilkan dulu. Di sini setelah kita melakukan klik tadi, kita akan diarahkan ke tab selanjutnya. Setelah itu kita akan melakukan... Kita menggunakan... Construct test... Necobor... Necobor joining tree. Nah, di sini sudah muncul pohon filogenetiknya. Nah, berdasarkan pohon filogenetik ini dikitai bahwa Ciprinus serpio merupakan otgrom, kemudian... spesies kandidat... Kemudian ini kita dapat mengedit. Substratenya, substratenya. Substratenya, substratenya. Kemudian kita edit. Kemudian kita edit... Kemudian kita edit cabangnya. Ini kita tebalkan dulu supaya tampilannya lebih bagus. Setelah ditebalkan, kita juga bisa... font-nya kita ganti menjadi temps new roman. Oke. Karena ini bahasa latin, maka kita italikan dan ukuran 12. Kita okekan. Nah, setelah selesai... Maka pohon filogenetik ini kita dapat simpan. File, klik image. Kita masukkan namanya pohon filogenetik. studi kasus 2. Studi kasus 2. Simpan. Kemudian kita akan menyimpan juga dalam bentuk image. Kemudian kita save dalam bentuk PDF. kita buat pohon filogenetik. Kita buat pohon filogenetik. Turi kasus 2. Turi kasus 2. Oke. Oke. Kita pulang lagi ya. Kita save dalam bentuk PDF. Simpan di download saja. pohon filogenetik. Pohon filogenetik. Studi kasus 2. Save? Oke, nanti pohon ini akan tersimpan di dalam file kita. Setelah tersimpan, maka kita bisa menganalisis pohon filogenetik ini. Oke, kita tutup. Setelah itu, kita juga akan bisa mengukur jarak genetiknya dengan mengklik distance. Kita klik compute powerwise distance. Di sini kita dapatkan jarak genetiknya. Nah, semakin kecil nilai distance-nya, maka semakin dekat kekerabatan spesies tersebut. Kemudian kita save dalam bentuk Excel. Oke. Nah, kita simpan dalam bentuk file Excel. Nah, di sini ada dibandingkan jarak genetik antara tiap spesies. Oreo kormis musambikus dengan Oreo kormis musambikus ini 0. Kemudian, kandidat dengan Oreo kormis musambikus itu 0,51. Ini kita dapatkan data jarak genetiknya. Itulah ketika kotorbie. . . Terima kasih. Oke, kita masuk ke Supermega, kita download lagi. Kita save. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah tadi kita dapatkan data jarak genetiknya ini. Sudah kita dapatkan datanya dalam bentuk file Excel, di sini kita bisa menjelaskan berbagai macam analisis yang kita lakukan. Baik, bagaimana kita membuat pohon filogenetik, kemudian bagaimana cara kita menentukan membuat data jarak genetik dari pohon filogenetik yang telah kita buat tadi. Kita akan membuat pohon filogenetik dari pohon filogenetik dari pohon filogenetik dari pohon filogenetik. akan dibatkan di batu filogenetik. berkerabat di batu filogenetik dari pohon filogenetik dari pohon filogenetik dari pohon filogenetik dari pohon filogenetik. Kita akan berkatkat dengan oreo promis mosambi. Kita lihat di data mega tadi. Kita buat pelan-pelan kerentiknya. Oke. Ini ya, pohon filogenetiknya tadi. Benar, bahwa spesies kandidat ini berkerabat dekat dengan Oriochromis masamikus dibandingkan berkerabat dengan Oriochromis ampinelas maupun Oriochromis malagasari dan paling jauh yaitu Oriochromis esculentus. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai studi kas 2. Kita sudah mendapatkan jawaban bahwa spesies kandidat itu berkerabat dengan Oriochromis masamikus. Sekian dan terima kasih apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian komen, dan subscribe channel Biotv. Dan apabila ada hal yang perlu saya diskusikan, bisa di-request di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.